Intro 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 Halo Selamat datang di Breakout Ya, saya Boy William Saya Cheryl Ini episode seru banget, kita mau termain episode ini Home Sweet Home Kenapa? Karena ini lagu-lagu yang kita akan ngasih These musicians who have got the biggest and richest house Keren banget Dan juga buat para Anak-anak muda yang mungkin lagi merantau Kangen sama rumah Ini lagu-lagunya cocok buat kalian It's gonna take you guys home Back home to where you belong Nah, kalo kita ngomongin sama kita Home Sweet Home nih Ada salah satu legend artist Kamu tau rumah kita gak? God bless We should cover that Should we do it? Let's do it now Okay Hanya bilik tambung Tempat tinggal kita Tanpa hiasan Tanpa lukisan Beratap cerami Beralaskan tanah Namun semua itu Punya kita Memang semua ini Memang semua ini Milik kita Lebih baik disini Rumah kita sendiri segala nikmatan anugerah yang kuasa semuanya ada di sini rumah kita yang merisikkel lagu itu sebelumnya saya tidak tahu yang original itu kan teman-teman kamu yang satu rumah itu satu atap itu tapi mereka gak cover lagunya merisikkel lagunya rumah kita itu dan menjadi keren banget itu tributin let's listen to it guys let's go check it out bro okay still talking about home sweet home all right let's discuss all the things yang bikin kita kangen banget sama rumah dari kamu apa boy pasti aku mah tanpa tidur renjang i will never get off my bed nih this is real talk kalau aku lagi day off ya aku lagi day off gak ngapa-ngapain gak ada kerjaan i don't go off gak bisa denger apa-apa exactly i sleep dan aku bangun i get my breakfast taruh di renjang and i sit in bed all day sampai aku bosan that's what i love to do kalau aku sih gak bisa kayak gitu tapi one thing kalau misalkan dirumah nih ya guys yang bikin kangen banget itu bathtub aku kamar mandi ya kamu selalu di kamar mandi what is it about bathroom gak tahu eh seneng aja gitu auranya enak kamar mandi aku kuning semua ya happy gitu tapi kalau kalian yang suka gak cover-cover lagu atau suka nyanyi you can cover in the bathroom reverbnya enak nah itu dia yang bikin kangen juga sama pasti nih banyak yang kangen sama dapur menurut aku ya soalnya kan disitu kan udah ada masakannya mama ada masakannya bibik but everybody misses the home apalagi anak-anak yang merantau ya syar ya maksudnya mereka harus kuliah kemana orang tuanya left back in another country live independently banget iya pasti kangen rumah tapi anyways lagu berikut ini this is a really good song buat kalian yang kangen sama rumah i'll tell you this one check it out oke nah sekarang memang terbukti banget ya bukan hanya kita-kita doang tapi banyak selebriti-selebriti di luar sana yang menganggap bahwa rumah itu adalah tempat ya let's say their favorite place to be exactly karena kalau misalkan dirumah itu dibilang sama orang-orang dan menurut pendapat aku juga ya itu paling nyaman untuk ngelakuin apa aja apapun tugas bikin lagu makan ya mau kumpul sama keluarga sama keluarga sama temen-temen itu emang paling nyaman tuh di rumah sendiri nah terbukti banget tuh banyak orang yang sudah ngabisin banyak banget duit cuman buat bikin rumahnya tuh sangat nyaman biar senyaman mungkin mereka tuh nggak papa ngeluarin duit miliar-miliaran langsung aja kita lihat ya oh my god ini dia check it out top 5 rumah termahal musisi taylor swift di musim panas tahun lalu taylor swift baru saja membeli sebuah rumah mewah seharga 3,9 juta dolar amerika atau sekitar 36,39 miliar rupiah di beverly hills california kabarnya rumah tradisional dan mewah berlantai dua tersebut telah dibangun sejak 1941 dan memiliki empat kamar tidur dan empat kamar mandi tidak nampak material kaca atau metal yang sering menghiasi rumah-rumah mewah selebriti hollywood swift hanya menghadirkan nuansa tradisional ala east coast di daerah pegunungan santa monica lengkap dengan pagar putih yang mengelilingi pekarangan rumah kini rumah yang menempati lahan seluas 1,37 hectare ini menjadi tempat tinggal swift dan keluarganya di los angeles menurutnya dengan adanya rumah tersebut dia tidak perlu lagi menginap di hotel saat sedang berada di los angeles pasangan selebriti beyonce dan jay-z dikabarkan membeli sebuah mansion super mewah yang berlokasi di beverly hills kabarnya mansion yang dilengkapi fasilitas garasi 16 mobil ini dibeli seharga 85 juta dolar amerika atau nyari 1 triliun rupiah sederet fasilitas mewah ada di dalam rumah ini mulai dari bioskop pribadi dengan kapasitas 24 kursi gudang anggur dan kolam renang yang super luas tidak hanya itu dalam mansion ini juga dilengkapi ruang permen sentuhan modern menjadi ciri khas dari mansion ini dilengkapi dengan 8 kamar tidur dan 15 kamar mandi mansion ini menyuguhkan cantiknya pemandangan kota los angeles rihanna rihanna menghabiskan biaya sebesar 22 juta dolar amerika atau sekitar 253 miliar rupiah untuk membeli rumah di pinggir pantai karibia barbados ia membeli rumah tersebut di kawasan resort mewah one sandy land di pulau tempat ia dilahirkan setiap tahun rihanna selalu menyewa rumah di resort tersebut untuk merayakan hari natal bersama keluarganya dan pada akhirnya rihanna membeli rumah tersebut dengan harga 90 juta dolar amerika rumah tersebut memiliki 5 kamar yang masing-masing dilengkapi dengan teras pribadi dan dressing rooms hanya ada 8 rumah dengan tipe seperti ini di pulau tersebut rumah ini juga dilengkapi dengan lift pribadi dan tempat parkir bawah tanah kabarnya rihanna ingin menghabiskan lebih banyak waktu di tempat kelahirannya ini oleh karena itu ia membeli rumah tersebut untuk tempat peristirahatannya bersama keluarga di barbados Celine Dion membeli tanah sekaligus rumah yang bernilai sekitar 20 juta dolar amerika pada tahun 2008 kemudian pada tahun 2010 Celine Dion mendesain dan merenovasi sendiri rumah tersebut kini rumah tersebut menjadi hunian mewah dengan luas sekitar 5,5 hektare dan memiliki pemandangan samudera Atlantik rumah ini memiliki 4 kamar tidur lapangan golf kolam renang dalam rumah dan 3 kolam renang terpisah di setiap kamar dari rumah ini memiliki ruangan pakaian sendiri dengan rak otomatis untuk baju dan sepatu tapi sayangnya rumah mewah Celine Dion ini dikabarkan dijual pada tahun 2013 dengan harga sekitar 72,5 juta dolar amerika setahun kemudian yaitu pada tahun 2014 harga jual rumah tersebut mengalami penurunan menjadi 62,5 juta dolar amerika Curtis Jackson atau yang biasa dikenal dengan 50 cent memiliki rumah mewah di firmington rumah seluas 48,515 meter persegi tersebut memiliki 19 kamar tidur 31 kamar mandi beberapa dapur dan lift rumah tersebut terletak di tanah seluas 17,6 hektare dan kabarnya rumah ini bernilai sekitar 18 juta dolar amerika rumah yang dibeli oleh 50 cent tersebut adalah milik petinju Mike Tyson yang dibangun pada tahun 1996 tetapi setelah Mike Tyson dan istrinya bercerai pada tahun 2003 ia menjual rumah tersebut kepada 50 cent dengan harga 4,1 juta dolar amerika wow aku paling suka diantara semua rumah itu I like 50 cent I still go for Taylor Swift I love her book house style Celine juga keren tuh rumahnya semuanya juga keren man semuanya keren rumahnya kita soon get a good house alright anyways guys this video clip is cool check it out terima kasih 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 Yoshi, Yoshi luna Jaku sepecah Jaku mendunia salah satu drama yang paling besar Itu satu episode tuh berapa lama sih ya? Sejam paling dan ya? Ya, satu jam Tapi itu kayak panjang banget Jadi ceritanya Very addicting, that drama Pasti kalian banyak yang tau ya Kalau you guys were in that year But anyways, yang pemainnya itu ada Song Hye Kyo dan juga Rain Rain adalah penyanyi Korea yang terkenal banget And Song Hye Kyo is one of the biggest actress of the time Dan drama ini menceritakan tentang Kayak a very rich celebrity yang diperanin sama Rain Dan dia itu ketemu sama si Song Hye Kyo ini Dan disuruh kayak apa ya? Ibaratnya kayak nikah kontrak Oh Kayak nikah bohongan gitu You have to live with me Tapi pasti lama-lama si ceweknya ini suka sama Lama-lama suka Eh sorry cowoknya makin suka sama ceweknya ini Sama vice versa Awalnya mereka tuh saling benci Awalnya saling benci Cuma mau gak mau karena gak ada kontrak Let's do it Dan lama-lama jadi suka nikah beneran Tapi anyways, lagu berikutnya ini juga keren banget It's got something to do at home Semoga kalian suka Oke sekarang guys kita bakal ngomongin rumah-rumah yang mewah banget Now we're gonna talk about Taylor Swift's house yang di video clip Blank Space Oh yeah Itu mansion namanya Woolworth Mansion guys Dan itu keren banget Itu di Long Island New York ya? Ya, have you ever been there? I've been there Was it really nice? I've never seen the house Oh tapi emang the area itu emang bagus banget ya Rata-rata rumah mewah gitu? Eh.. Gak semua Kalo di Amerika tuh not everything is like Satu komplek semuanya mewah, no Kecuali like Beverly Hills, Bel Air Tapi ya Ada itu kayak satu rumah yang gede banget disitu Nah Woolworth ini guys pernah mengalami kebakaran di tahun 2014 Tapi sekarang kayaknya emang buat shooting Terus buat konsep yang kayak peri kerajaan gitu lah guys Gila ya Luasnya 2,3 That's a lot That's big Big That's huge Tapi anyways guys Nih ada juga nih video clipnya Shalon 7 Ya Video clip Shalon 7 Mereka tuh pake rumah di Jogja Oke Jadi ada rumah di Jogja gitu Dan itu kayak vintage vintage house Dan itu rumahnya emang asli vintage Jadi gak pake property or whatever Pretty cool right? Cool Wow 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 Let's go Ini dia Oke We got a little bit of breaking news Ini terlepas dari Home Sweet Home So JB The Biebs Justin Bieber ini mau ikutan WWF World Wrestling Federation Kenapa kamu begitu? Ya i don't know I just I just miss that guy When he sings on stage gitu loh Maksudnya lebih berkarya Bukannya kayak Gak tau jadi Tapi mungkin ini bagi dia ini karya juga Who knows right? It's his new karya Like he wants to be a wrestler Ya Dan dengar-dengar he's gonna be in the ring with John Cena And also Big Show Ya Mungkin dia sebagai wasitnya kali ya No he's actually gonna wrestle Ya Kau gak yang lebih keren lagi apa? Kenapa? Mantannya dia Selena Gomez Dia akan nyanyi perdana at that event So she's gonna be watching her ex man be in that ring Ya Puss Hahaha Okay I really wanna watch it Anyway it's time for us to close the show We're gonna watch some WWF on YouTube Alright? Okay See you guys next time Jangan lupa follow Twitter kita Kamu dimana? Cheryl Sheennavia I'm at Boy William Instagram Cheryl Sheennavia BoyWilliam17 Atau Breakout dimana Chef? Breakoutnet And don't forget our Instagrams at Breakoutnet Official That is right Don't forget we still go to your school We still go to your campus Please send your profile right over here Alright? Check it out Okay I'm Boy William I'm Cheryl Sheennavia Bye